Presiden Joko Widodo dan Menporadito Aryo Tejo melepas kontingin Indonesia yang akan berjuang pada ajang ASEAN Games 2022 Hangzhou di Istana Negara Jakarta kemarin. Indonesia mengirimkan 413 atlet yang akan tampil di 30 cabang olahraga. Presiden Joko Widodo secara resmi melepaskan kontingin Indonesia yang akan berlagak pada ASEAN Games 2022 di Hangzhou, China. Didapikin Menporadito Aryo Tejo, Jokowi memberangkatkan 576 orang termasuk atlet dan ofisial. Indonesia akan ikut dalam 30 cabang olahraga di gelaran olahraga terbesar se-Asia tersebut. Presiden berharap para atlet bisa meraih hasil yang maksimal. Presiden pun menargetkan Indonesia bisa meraih 10 besar. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga mematok target 12 besar dalam ajang ASEAN Games kali ini. Di ASEAN Games di Jakarta, kita berada di ranking keempat. Meskipun tadi, Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mengkalkulasi, kira-kira akan jatuh rankingnya di ranking 12. Buat saya kok jauh banget. Jadi jangan 12 lah. Saya minta masuk ke 10 besar. Sebelumnya pada ASEAN Games ke-18 yang digelar di Jakarta dan Palembang, Indonesia sukses mencapai 4 besar. Saat itu Indonesia memperoleh 31 emas, 24 perak dan 40 tiga perunggung. Dari Jakarta, MFAK, AINUS MAPORKAT